Intro Halo selamat pagi para pemirsa El Sinta TV Apa kabarnya di hari Senin ini? Semoga semangat dan sehat selalu ya di awal minggu ini Senang sekali kita bisa berjumpa dalam acara kesayangan kita dokterku Bersama saya Stephanie Claudia Yang selama satu jam ke depan akan bersama para pemirsa live dari studio El Sinta TV Jakarta Dan juga 95,7 Fit FM Radio Semarang Dalam setiap acara dokterku ini pastinya kita akan membahas hal-hal edukasi kesehatan Untuk para masyarakat bersama narasumber yang sudah kompeten dalam bidangnya Mengenai tema hari ini kita akan membahas mengenai 8 penanganan syaraf kejepit tanpa operasi Wah pasti kalau mengenai syaraf kejepit itu sering ya dialami ya Tapi belum tentu itu sebenarnya syaraf kejepit ya Terus juga kalau misalnya dengar menangani syaraf kejepit tanpa operasi Itu juga pasti menjadi harapan setiap orang ya karena kan operasi itu kedengarannya seram ya Makanya nanti kita akan membahas hal tersebut Bersama narasumber cantik di sebelah saya Dr. Teresia C. Tenovi SPKFR MKS FIPP CIPS Yang adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Dari Bandung Pain Rehab Center dan Peak Pain Rehab Clinic Nah nanti bagi para pemirsa yang ingin bertanya-tanya nih mengenai syaraf kejepit Itu bisa telepon langsung di nomor telepon interaktif kami di nomor 021-252-0366 Atau bisa kirim email ke kami di dokterkuelsinta.co.id Dengan format nama, alamat, usia, dan pertanyaannya Kalau gitu langsung saja ya kita sapa narasumber cantik di sebelah saya Dr. Novi, selamat pagi dokter Selamat pagi Audi, selamat pagi pemirsa Dokter terlihat semangat sekali ya di hari Senin ini ya Karena nuansanya tuh pinkie ya dok Terima kasih, harus semangat Harus semangat selalu ya dokter ya Dok saya juga tertarik ya dok ya Dalam pembahasan kita hari ini mengenai syaraf kejepit tanpa operasi Kalau mendengar kata operasi itu kan pasti seram ya Iya apalagi kan terdengarnya kayaknya masalah syaraf kejepit aja Mungkin dipijat, dikerik ya dok ya Atau bahkan ya dok, kalau misalkan yang orang zaman dulu ya dok ya Salah satunya nenek saya ya dok ya Kalau misalnya rasanya kayak gak enak gitu ya dok ya Dikasih oles bawang merah dokter Oh itu betul banget Oh tapi betul ya dok ya ternyata Abis ke dengerannya kayak itu perawatan tradisional gitu dokter Betul tapi itu ngefek Iya dok, tapi kalau syaraf kejepit itu sebenarnya masalahnya gimana sih dok? Syaraf kejepit sesuai dengan namanya adalah syaraf yang terjepit Terjepitnya itu bisa dimana-mana Karena seluruh badan kita ini dari ujung rambut kasarnya gitu ya Sampai ujung kuku kaki itu bersaraf Namun ujung rambut dan ujung kuku kaki itu tidak bersaraf Yang di tengah-tengahnya itu semuanya bersaraf Ada bagian yang tidak bersaraf memang tapi hampir semuanya bersaraf sehingga potensial menimbulkan nyeri Seandainya disitu terjadi cedera Baik cedera yang ringan, yang tidak kasat mata maupun cedera yang ceder Misalnya tabrakan, patah tulang, atau operasi yang menimbulkan luka yang kasat mata Itu semuanya menimbulkan nyeri Nyeri ya? Nyeri Tadi kan juga bahkan sampai masalah yang kecelakaan itu sampai masalah trauma gitu ya dokter ya gitu Nah terus kalau misalkan keluhan nyeri itu ya dok ya pada pasien Itu biasa harus dianggap seriusnya itu kalau bagaimana ya dokter ya? Nyeri itu sebetulnya anugerah sih Hodi dan pemirsa di rumah Anugerah karena Tuhan itu sudah menciptakan nyeri supaya kita bisa merasakan ada masalah di badan kita Akibat badan kita ini adalah yang rusak Setiap kerusakan itu menimbulkan nyeri Cuman nyeri itu bisa dirasakan sebagai banyak nyerinya atau sedikit atau bahkan tidak terasa Namun nyeri itu sesungguhnya adalah alarm yang merupakan mekanisme pertahanan tubuh Supaya kita tahu bagaimana itu ada yang rusak sehingga kita tahu memperbaiki diri Apakah dengan beristirahat itu sudah otomatis biasanya Kalau kita sakit perut kita sudah begini perutnya diistirahatkan Kalau kita sakit gigi kita sudah begini biar pipinya giginya itu istirahat supaya sembuh Karena badan kita ini mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan diri kita sendiri Asal skala nyerinya rendah dan baru kejadian Kalau sudah lama dan skala nyerinya tinggi itu biasanya perlu pertolongan apakah rehab Pakai alat-alat rehab atau pakai obat-obatan atau suntikan atau bahkan operasi untuk menyembuhkannya Jadi jangan telat Oh iya itu nanti ya ini ya dok ya yang materi yang akan dokter jelaskan ya itu cara penanganannya itu bagaimana aja ya dokter ya Terus ya dok ya kalau membedakan nyeri ini karena saraf kejepit Atau karena ada sebab lain itu misalkan ya karena mungkin infeksi radang gitu Atau karena ada yang lebih parahnya lagi ya misalkan sampai tumor gitu Tapi pernah juga ya atau juga yang masalahnya itu otot tegang dokter Kalau otot tegang ya sebenarnya itu bisa dibilang salah satu pengalaman saya sih dokter ya Kan rasanya mungkin apakah ada saraf kejepit gitu Terus tanya kepada dokter ternyata itu cuma otot tegang Nah itu bagaimana tuh dokter Jadi kuncinya gini aja sih gak usah jadi apa gak usah jadi semas atau berpikir terlalu banyak Karena masing-masing orang itu punya tugasnya masing-masing cukup diketahui bahwa Kalau ada nyeri itu kita harus waspada dan harus bisa mengobatinya Kalau skala nyerinya itu rendah jadi ibaratnya gini nanti ada di slide saya Kalau nyeri itu bisa diukur antara 0 sampai 10 Kalau 0 itu gak sakit, kalau 10 itu paling sakit kayak kita mau mati gitu Kalau ibu-ibu mau melahirkan itu nyeri banget Nah kayak gitulah kira-kira Jadi kalau bapak-bapak gak bisa merasakannya kira-kira Kalau istri saya mau melahirkan itu kayak gitulah 10 Nah kalau 0 itu gak nyeri, kalau 1 itu nyut dikit hilang Karena memang udah sembuh dengan sendirinya Kalau 2 itu nyut lebih tajam dan lebih lama tapi hilang juga tanpa diapa-apain Kalau 3 itu nyut ada semenit Nah itu yang disebut dengan nyeri yang harus diobati Caranya bagaimana istirahatin Jadi kalau lagi duduk begini nih pinggang saya sakit Jangan duduk, karena pinggang saya pada saat dia pakai duduk itu nyeri Dengan merebahkannya atau ganti posisilah Kiri, kanan, miring itu sudah membuat bagian pinggang saya tadi nyeri Karena ada sederah kecil-kecil itu sudah beristirahat Sehingga miringnya menjadi 2, 1 dan akhirnya 0 hilang Nah kalau lebih dari 3, kita anggap sebagai 3 tadi gitu ya Istirahat gak sembuh, artinya sudah 4 atau bahkan lebih Sehingga gak bisa sembuh dengan istirahat lagi Nah pada saat itulah kita harus berpikir Mungkin saya perlu obat Obatnya apa? Obat yang paling ringan, yang paling sederhana, yang paling aman Seandainya Bapak Ibu ini tidak punya masalah alergi terhadap obat Parastamo namanya Nah itu obatnya Diminum 1, boleh 3 kali seandainya seharian masih sakit terus Kalau sudah 3 hari dilakukan, istirahatnya sudah dilakukan Masih juga cari dokter Nah cari dokter kuncinya Kita gak usah pusing-pusing mikirin apakah ini penyebabnya saraf kejepit Atau karena tumor, apakah ada trauma, ada infeksi dan lain-lain Kalau trauma kita jelas, tahu itu kejeduk misalnya gitu Nah tapi kalau gak ada, kita cukup tahu ada nyeri kita obati sendiri 3 hari maksimal Selebihnya biar dokter yang periksa Karena untuk tumor itu ada gejalannya khas Kalau untuk infeksi ada gejalannya khas Kalau infeksi itu biasanya ada demam, kalau gak demam berarti enggak Kalau untuk saraf kejepit nanti diterangkan sebentar lagi Oh betul banget dok ya Jadi yang tadi seperti saya bilang ya dok ya Kalau saya juga ada pengalaman yang ototnya itu tegang ya Pantesan aja kok saya tanya ke dokter, ke salah satu dokter ya Itu padahal sebenarnya cuma by whatsapp doang dokter By whatsapp dokternya cuma bilang dimasaj aja gitu Terus minumnya paracetamol, udah cuma gitu doang Padahal saya kira itu kayaknya masalah yang lebih kekali dokter Karena kayaknya kok yang tadinya cuma disini kok makin lama makin agak turun Dan bener dokter, saya juga waktu itu kan melakukan masaj dan terus minum paracetamol Itu tiga hari ilang dokter seperti yang dokter jelaskan Dan ternyata itu ada tarafnya ya dokter Ya jadi kita bisa menjadi dokter sendiri untuk taraf nyeri yang tiga ke bawah Selebihnya jangan coba-coba dan hanya boleh tiga hari Kalau lebih dari itu harus ke dokter supaya dokter mengobati lebih supaya sembuhnya cepat gak pakai lama Iya biar tidak lama ya Karena semakin tinggi derajat nyerinya, semakin lama durasinya kita mengalami nyeri Maka mungkin perlu obat-obatan yang banyak, set efek obat itu akan banyak juga jadinya Sampai banyak juga ya dok Iya dok Ada yang 51 tahun sakit Oh sampai 51 tahun Iya bahkan dokter pun gak ngerti gimana ngobatinya Itu sebabnya harus berobat ke dokter yang pas Kalau misalnya saya panuan ke dokter kulit Kalau nyeri ya ke dokter nyeri seperti saya Iya kalau masalah saraf kejepit itu kayaknya dari atas sampai bawah itu bisa aja ya dok Bisa Oke dokter ya Ini masih banyak dok yang mau ditanyainya kalau mengenai saraf kejepit ya Karena apalagi saya bilang kan dari atas sampai bawah ya Tapi kita tahan dulu ya dokter ya Jangan kemana mah ya pemirsa Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Halo pemirsa Masih bersama saya Stephanie Claudia dalam acara kesayangan kita dokterku Dan kita masih membahas mengenai 8 penanganan saraf kejepit tanpa operasi Mau ingetan lagi untuk para pemirsa yang nanti ingin bertanya langsung kepada narasumber kita Dokter Teresia CT Novi SPKFR MKS FIPP CIPS Itu bisa telfon langsung di nomor telfon interaktif kami Di nomor 021-252-066 Atau bisa kirim ke email kami di dokterkuelsinta.co.id Dengan format nama, alamat, usia, dan pertanyaan Anda Dokter Novi kita lanjut lagi ya dokter ya Saya sampai terpesona ya sama dokter nih yang lemah lembut sekali ya Dalam setiap menjawab ya dokter ya Dok, kapan nyeri itu ya dokter ya cukup dikasih obat aja gitu dokter Sampai atau kapan kalau nyeri itu harus sampai tindak dokter Selain yang step-stepnya tersebut ya dokter ya Oke, kalau gitu kita langsung ke PPT Oke, iya udah tidak sabar nih pengen lihat PPT dari dokter nih dok Oke, karena kalau membahas nyeri itu panjang pasti ya dok ya Panjang Iya, bagaimana nih dok? Kalau kuliah itu wah berhari-hari berbulan-bulan Oke, baiklah pemirsa di rumah dan Audi di sini Nyeri itu tadi sudah diterangkan sebagai sensasi Yang sifatnya sebagai warning sign yang tidak enak Yang terjadi ketika tubuh itu mengalami gangguan berupa kerusakan Baik yang kecil, yang tidak terlihat maupun yang kasat mata besar berdarah Yang ya pasti menimbulkan kita ini gak nyaman dan takut bahkan mungkin gitu ya Slide berikutnya Sehingga karena nyeri tersebut kita berpikir bahwa ada sesuatu yang salah di badan kita Dan mungkin juga disertai dengan rasa khawatir Sehingga kita berusaha untuk mengobatinya Karena komponen dari nyeri itu bukan hanya nyeri itu sendiri Tapi ada komponen pikiran dan emosional yang menyertainya Yang sebetulnya dipicu oleh sesuatu Ini kalau kita bicara tentang nyeri yang sifatnya muskuloskeletal Atau otot dan tulang dan sendi Ada nyeri yang lain yaitu nyeri yang sifatnya neuropatik Yang penyebabnya itu seringkali tidak ada tapi nyeri Tapi ya kita bahas yang ini aja dulu ya Slide berikutnya Nah saraf kejepit juga sama Sarafnya kejepit sehingga dia ada yang bocel-bocel gitu Sehingga mengalami kerusakan dan tadi Kalau per definisi kalau ada kerusakan tentu ada nyeri Saraf juga demikian Nah kejepitnya itu biasanya karena terjepit oleh struktur sekitarnya Slide berikutnya bisa oleh otot, bisa oleh tulang, oleh tendon, oleh bursa dan lain-lain di sekitarnya Yang menyebabkan dia mengalami kerusakan Slide berikutnya sehingga mengalami nyeri Nah namun saraf itu kalau kejepit beda dengan kalau saya ketonjok gitu Itu cuma nyeri aja Cekot-cekot sakit gigi Nah kalau saraf kejepit maka ada komponen baal atau kebas Kurang rasa sampai mati rasa Dan kesemutan kalau lebih parah lagi bisa lemah Misalnya kalau saya kesemut saraf di leher Maka saraf di leher ini mempersarafi area lengan ini sampai ke jari-jari Maka akan ada rasa kebas sesuai dengan distribusi saraf tertentu Yang dari situ saya tahu bahwa Oh misalnya segmen yang 5, 6 atau 7 yang mengalami terjepit Kalau jepitannya semakin banyak maka tangan saya ini jadi ngeplek Nggak bisa diangkat Slide berikutnya sehingga kemudian kita tahu dari pertanyaan Audi tadi kapan harus berobat Kalau cuma nyeri aja kita stop di angka 3 ke dokter Tapi kalau ada baal kesemutan ada hal yang lain yang harus diperhatikan Yaitu baal kesemutannya Kalau baal kesemutannya gradual pelan-pelan Kesemutannya juga sama itu no problem Tiga hari ke dokter Tapi kalau tiba-tiba baal Tiba-tiba kesemutan itu harus segera ke dokter Apalagi tiba-tiba nggak bisa jalan Tiba-tiba tangan ini tidak bisa bergerak Itu harus segera ke dokter Barangkali harus dioperasi Nah jepitan saraf itu bisa terjadi di seluruh badan Slide berikutnya Kalau yang sering itu di sini Di pergelangan tangan ada media nerve namanya di sini Kalau terjepit itu maka akan kebas di jari-jari yang ini yang saya pegang Kelingkingnya nggak Nah yang berikutnya yang sering lagi adalah HNP Hernia Nucleus Poposus Kalau pasien datang ke saya itu udah bawa segopok MRI, ronsen dan lain-lain Kata dokter HNP ini saraf kejepit sehingga harus dioperasi Padahal belum tentu HNP itu cuma salah satu penyebab dari saraf kejepit Belum tentu HNP menyebabkan saraf kejepit Tergantung dari besarnya jepitan Kalau tidak sampai menimbulkan masalah di saraf tidak terjadi saraf kejepit Namun seandainya terjadi saraf kejepit karena HNP maka gejalannya seperti yang tadi disebutkan Nah lalu otot contohnya bisa menjepit saraf Otot piriformis itu dipantat Dipantat kita yang besar itu Kalau menjepit saraf di bawahnya Maka gejalannya seperti HNP yang menyebabkan saraf kejepit di pinggang Slide berikutnya Slide berikutnya Slide berikutnya lagi Slide berikutnya lagi Nah berbicara tentang salah nyeri ini bisa difoto oleh Bapak Ibu di rumah Sehingga bisa jadi panduan kapan saya harus berobat sendiri Kapan harus berobat ke dokter Slide berikutnya Karena kita ini dokter, pintar Nah secara keseluruhan bagaimana sih menengani nyeri Stepnya itu banyak sekali dan toolsnya juga banyak sekali Kalau kita lihat yang bagian bawah itu adalah cara yang paling sederhana yang biasa dilakukan oleh dokter rehabilitasi medik SPKFR seperti saya Spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Bisa diberikan terapi fisik dihangatkan didinginkan atau pakai digeter atau pakai dry needling atau bahkan cuman perubahan gaya hidup Jangan bungkuk atau jalannya jangan begitu eh jangan terlalu menunduk itu semua gunanya untuk mengurangi jepitan pada saraf kalau kaitannya dengan saraf kejepit Atau diberikan eksersis supaya kalau sudah sembuh itu tidak mudah nyeri lagi Nah kalau ternyata hal-hal yang dilakukan oleh dokter rehab medik itu kurang berhasil maka dokter rehab medik sekalipun bisa memberikan obat-obatan Dokter yang lain pun boleh Obatnya banyak ada seribu satu bahkan lebih yang kita mix and matchkan supaya nyerinya itu bisa berkurang bisa hilang dengan cepat Gitu ya seminggu diberi obat tidak sembuh ganti obatnya atau ditambah dosisnya naik terus sehingga aduh nggak bisa lagi dah kita lihat yang kuning yang diatasnya itu manajemen jadi intervensional yaitu IPM atau Intervention Pain Management dimana Yang dimaksud adalah menyuntik dengan panduan alat supaya ujung jarib itu kelihatan masuk kemana Bisa pakai ultrasound bisa pakai siam namanya yang adanya di kamar operasi seperti alat ronsen supaya obat yang dimasukkan itu presisi Masuknya ke source of pain ke sumber nyeri tertentu bukan kemana-mana beda dengan suntikan biasa yang misalnya dimasukkan ke pembuluh darah gitu ya Kalau kita infus atau dimasukkan sus ke pantat masukkan ke otot yang gunanya adalah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh rata Itu berbeda kalau obat yang disuntikan dengan cara demikian itu kurang lebih mirip dengan obat yang diminumkan cuman dia lebih cepat Kalau IPM atau manajemen nyeri yang berpandu USG atau siam itu spesifik kalau misalnya sumber nyerinya empat seperti begini Kalau saya masukkan ke jari telunjuk maka hanya jari telunjuk ini yang diobati yang tiga ini enggak Itu sebabnya dia dosisnya kecil tapi hasilnya instant Instant yang sembuhnya cepat Boleh diperbesar slide-nya saya nggak bisa lihat Nah IPM ini banyak sekali metodanya Ada yang sederhana, ada yang lebih agresif, ada yang lebih minimally invasive seperti operasi Tapi semuanya itu berpandu sehingga sembuh instant Nah obat yang dipakai juga banyak Ada yang cuman pakai steroid, ada yang pakai regeneratif, ada yang pakai stem cell, prolo, PRP dan lain-lain Yang kalau diseritakan bisa satu semester kuliahnya Nah dokter yang bisa menggunakan siam dan USG itu yang biasa disebut dengan dokter yang bisa IPM paripurna Kalau semuanya sudah dikerjakan dan tidak sembuh mungkin perlu operasi Tapi pada banyak kasus tidak perlu operasi bahkan sudah di operasi masih sakit Itu sebabnya slide berikutnya kita buang dulu operasinya bukan berarti saya anti operasi ya dokter ya Eh bu dan pak di rumah, kalau tidak perlu operasi kita hanya fokus disininya itu Kita mulai dengan yang step yang paling rendah yaitu rehab, obat-obatan dan IPM Dan setelah sembuh rehab itu berperan penting Yaitu untuk tindakan promotif dan preventif supaya nyeri itu tidak mudah berulang kembali Slide berikutnya Nah bagaimana kalau tadi diseritakan ada 8 penanganan syaraf ke jepit yang tanpa operasi itu Yang ini Modalitas rehab Eksersais, obat minum, IPM yang berbanding USG atau SIAM Bisa pakai radiofrekuensi PLDD perkutanius laser disc desektomi Atau PLDD perkutanius endoskopik laser disc desektomi atau SCS SCS itu spinal cord stimulator Yang biru di kiri itu paling murah Obat minum tambah mahal IPM tambah mahal, RF tambah mahal Sampai SCS itu bisa 1M harganya Itulah sebabnya tadi saya bilang kalau sakit cepat berobat Mudah-mudahan hanya cukup pakai rehab Eksersais, kalaupun pakai obat minum cepat sembuhnya Gak sampai berbulan-bulan sampai 51 tahun bahkan Seperti yang saya pernah temukan sedata Masalahnya gampang Masalahnya di otot pantat Saya masukkan jarum pakai USG Sembuh, hilang total Bapaknya bilang Loh dok kok bisa? Nah itu Alah bisa karena biasa gitu ya Itu sebabnya Dokter pun harus pilih-pilih dokter yang mana Semua dokter bisa Tapi seandainya dokter yang satu sudah stuck Bapak Ibu harus cari seandainya ada dokter nyeri nih Gitu ya slide berikutnya Supaya sembuhnya cepat Nah ini modalitas rehab Bapak Ibu tahu ya Eksersais, pasangin alat Penting untuk derajat nyeri ringan Kalau skala nyerinya 5-6 itu masih bisa Kalau 7-8 perlu waktu yang lebih lama Slide berikutnya yuk Obat-obatan banyak sekali Kelebihannya itu mudah didapat Sakitnya itu bisa hilang pada source of pain yang banyak Kalau saya sakit kepala, sakit gigi, sakit tutut Kalau semuanya ringan dengan obat yang sederhana bisa sembuh semuanya Tapi efek sampingnya ada Bisa iritasi lambung Belum lagi kalau alergi obat dan lain-lain Kalau sudah lama set efeknya tambah banyak Slide berikutnya yuk Nah sehingga kalau set efek sudah banyak Atau kemudian tidak mampu lagi obat-obat tersebut menyembuhkan Maka kita pikirkan IPM atau interventional pain management ini Slide berikutnya Dimana yang diharapkan adalah presisinya Harus persis ke source of painnya Harus akurat sehingga sembuhnya cepat Dosis obat sedikit, set efeknya kecil Dan slide berikutnya Bedanya apa dengan obat minum? Kalau obat minum sama seperti obat suntik yang tadi masuk infus atau masuk pantat Bisa diperbesar Kalau obat minum itu perlu dosis besar Sembuhnya lama, set efek artinya lebih besar Kalau IPM dosisnya jauh lebih kecil Sehingga set efeknya jauh lebih kecil juga Hasilnya instan Diperiksa sekarang, di IPM sekarang Hasilnya pun sekarang Karena tepat sasaran Slide berikutnya Oke dok Kita akan lanjut lagi ya dok Ini menarik Karena saya juga jadi pengen tanya-tanya lagi ya Tadi juga dokter kan sebutkan yang ada masalah pain HN pain Saya pengen tanya lagi Tapi kita tahan dulu ya dokter ya Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan Dalam berikut ini jangan kemana-mana ya pemirsa Halo pemirsa Masih bersama saya Stephanie Claudia Dalam acara dokterku Dan kita masih membahas mengenai Delapan penanganan seraf kejepit tanpa operasi Oke dokter Novi ya Tadi Kita sempat kepotong dikit ya dok Ini ya dok ya Kalau masalah pain itu pokoknya itu adalah masalah nyeri ya dokter ya Pain itu adalah nyeri Pain itu nyeri Iya pain itu adalah nyeri Kalau nyeri itu sering sekali ya Kayaknya semua orang itu pernah mengalami ya dok Ada nyeri ya Apalagi nyeri perasaan mungkin ya dok Aduh sakit hati Oke Dan itu kayaknya dalam penelitian Nggak ada obat ya dok Ada Oh ada Oke dokter masih ingin melanjutkan ya dok Ya penjelasan tadi tuh yang menarik sekali ya dok Saya juga bahkan pas break aja tuh Tanya-tanya jadinya Oke Bisa dilanjutkan Untuk PPT-nya Baik Oke Nah penanganan nyeri itu seperti ini Boleh tolong diperbesar Jadi kita mulai dari step yang paling bawah Selalu istirahat Lalu tindakan rehab disana Kalau sembuh syukur Kalau belum kita harus kombin dengan obat-obatan di step pertama Kalau sembuh yaudah Mundur lagi ke rehab Eksersis Pencegahan dan seterusnya Kalau kurang kita masuk ke step 2 Lalu step 3 Dan kita kalau berpikir harus operasi Belum tentu Khususnya untuk syaraf kejepit ya Karena belum tentu itu sebetulnya syaraf kejepit Nah kalau gak ada IPM itu seperti anak ini Aduh gimana nih dunia kelabu Kapan sembuhnya Slide berikutnya Sehingga Kalau kita lihat slide berikutnya itu Kita lompat-lompat Gitu kan 1, 2, 3 Ya gak apa-apa Kita coba dengan IPM Upayakan dengan IPM Bukan coba-coba loh ya Supaya sembuh tanpa operasi Slide berikutnya Nah ini caranya Kalau pakai USG itu Semuanya steril ini Seperti ruangan Oka Real time Jarum masuk kemana Obat masuk kemana Itu real time Dan sembuhnya pun instan saat itu Slide berikutnya Ini yang contohnya Kalau pakai SIAM ini Di kamar operasi Tapi tidak untuk operasi Hanya untuk memasukkan jarum Berpadu dengan alat SIAM Seperti yang tampak di gambar Slide berikutnya Nah ini radiofrekuensi Pakai jarum radiofrekuensi Namanya aja keren radiofrekuensi Tapi sebetulnya adalah Salah satu alat Untuk memodulasi nyeri Supaya nyerinya itu tidak ada Slide berikutnya Ini yang PLDD Sama pakai jarum juga Semuanya jarum Slide berikutnya Yang tujuannya adalah Untuk mendekompresi HNP Slide berikutnya Supaya nyerinya hilang Ini pakai endoskopi Sehingga namanya PLD Slide berikutnya Ini yang pakai Spanel Code Stimulator Atau SCS Yang harganya mahal Kalau semuanya sudah dilakukan Tapi tidak mampu Menghilangkan nyerinya pasien Bahkan operasi juga sudah ini Tapi kalau saya lebih suka pakai ini dulu Kalau tidak berhasil Baru operasi Diperiksa saya tahu segmen tertentu Diobatinnya gampang Cognitive behavioral therapy ini Sebenarnya edukasilah Harus begini Tidak boleh begitu Saya berikan pelemas otot Vitamin Dan dilakukan intervensi nyeri Sembuh Slide berikutnya Kasus yang kedua ini Perempuan 31 tahun Pegawai BUMN Slide berikutnya Sudah sakit 2 tahun Sudah berulang-ulang USG Slide berikutnya Kemana-mana Ke berbagai penyakit Spesialis Banyak lah ya USG lagi USG lagi MR lagi Tapi tidak pernah ketemu Sakitnya apa Slide berikutnya Baal kesemutan ada Tapi sakit banget Setelah diperiksa Slide berikutnya Ternyata ada jepitan saraf Di Dinding perut Bagian depan Slide berikutnya Sehingga obatnya gampang Sebetulnya Tinggal dirilis aja Tapi Saya pakaikan eksersis Itu sudah oke Jadi obat-obatannya sederhana Belum sampai ke IPM Slide berikutnya Kalau tidak sembuh Tentunya saya IPM Itu mudah sekali Sekali Jadi langsung sembuh Kasus ketiga ini Lucu 72 tahun Beliau ini Sudah terspesialis Penyakit dalam Slide berikutnya Sudah nyerinya sebulan Kalau yang pinggang itu Sudah 20 tahun Slide berikutnya Katanya tidak ada Baal kesemutan Tapi sebetulnya ada Dari MRI nya Saraf ke jepit Slide berikutnya Tapi diperiksa Ternyata cuma masalah otot Di atas otot Seperti yang Audi tadi bilang Di bawah pun otot Slide berikutnya Sehingga mudah saja saya lakukan Sehingga mudah saja saya lakukan Slide berikutnya Slide berikutnya Slide berikutnya Saya cuma berikan dry needling Dry needling itu adalah seperti akupunktur gitu kan Dry itu kering Needling itu jarum Tapi tekniknya berbeda dengan akupunktur Yang tujuannya adalah Untuk menyembuhkan nyerinya Saya berikan fisioterapi Saya berikan rehab Dihangatkan Digetar Kemudian saya berikan obat minum Diberikan pelemas otot Dan eksersis Jadi kuncinya eksersis Kalau skala nyeri tertentu Tapi yang menentukan Harus diapakan itu adalah dokter Slide berikutnya Nah sehingga Jangan pelihara nyeri Pelihara kucing saja Slide berikutnya Gitu Ini sih buku saya Buat dokter yang mau belajar Slide berikutnya Nah ini moto kami Salam Indonesia bebas nyeri Dari Bandung Pain Rehab Center Dan dari Peak Pain Rehab Clinic Oke Bebas nyeri ya Bebas nyeri Dok tadi kan kalau misalnya Saya kan juga Jadi tertarik ya sama slide-slidenya Dokter ya Untung saya juga punya Slide-nya jadi saya simpan Saya pelajari juga Tadi kan dokter bilang itu Mengenai IPM ya dok ya IPM itu kan Itu kan minimal ya dok Minimal Jadi kurang lebih Kurang lebih itu semacam Laparoskopi yang hanya Berapa senti Misalnya 1-2 senti gitu Tidak dok Enggak Enggak ada bekas lukanya Bahkan jarumnya itu kan kecil Seperti jarum sentik biasa Sehingga kalau saya mau Plasterin itu juga Perawat itu kadang Nanya dok Bolongnya mananya Enggak kelihatan Kecuali kalau Pakai spinal cord stimulator PLD Kadang ada luka yang kecil Kurang dari setengah senti Bahkan dan sembuhnya cepat Enggak seperti luka laparoskopi Enggak Tidak sampai ya Bahkan lebih minimal lagi ya Minimal Sangat minimal Iya Cuman dia high risk Sehingga harus dilakukan oleh Dokter-dokter yang memang Sudah berkompeten di bidang itu Betul Kalau sudah spesialis Apapun Untuk mempelajari nyeri Itu harus sekolah lagi Iya Harus ada Iya Harus ada Spesialis Plus-plusnya lagi ya dokter ya Iya karena saya kira aja tuh Laparoskopi tuh udah yang paling kecil gitu kan Ini lebih kecil lagi Satu senti dua senti Ternyata ini ada yang lebih kecil lagi ya Lebih kecil lagi Iya menarik Terus juga tadi kan pas kita break ya Saya sempat nanya ya dok ya Kalau masalah HNP lumbar itu Itu juga bisa melakukan IBM atau Iya Oh bisa juga ya Jadi Kalau pasien itu suka nanya Tindakannya apa Tindakannya banyak Saya boleh pilih Enggak Enggak bisa pilih Ada hal-hal dimana Pasien itu diberi kesempatan untuk memilih Tapi indikasi untuk Misalnya HNP lumbar itu ada Kalau ringan Nanti saya yang periksa Oh ini cukup namanya Kaudal epidural Itu sederhana Kalau lebih berat lagi Saya harus lakukan Transforaminal Itu lebih Invasif ke dalam Spinenya lagi Kalau kurang lagi Itu harus radiofrekuensi Kenapa nyicil demikian Karena Kalau sembuh dengan tindakan yang lebih sederhana Yang lebih murah Kenapa saya harus lakukan Katakanlah PLD yang harganya bisa puluhan juta Apalagi saya harus pasang Spinen cost stimulator Harganya 1M Misalnya dengan harga yang Minim sembuh Tentu saya pilih itu Walaupun Kalau saya Misalnya mengerjakan Spinen cost stimulator Kan dapatnya banyak Tapi ya buat apa Kasian pasiennya Betul Jadi mungkin juga Pemirsa yang masih bingung Lumbal itu masalah pinggang Pinggang Ya mungkin sering bonggok-bonggok Kalau ambil barang di bawah Oke dok Dok ini ya Kalau masalah nyeri itu Pasti banyak pertanyaan ya dokter Oke saya langsung bacakan ya dokter ya Oke Saya bacakan pertanyaan yang pertama dari Mas atau Bapak Kurniawan Dokter saya kalau nunduk Posisi badan agak mengkeng dikit Berasa ketarik Berasa sakit di belakang bagian bokong Dan pas kalau jongkok Saat sholat juga pas rukuh Juga sama Kayak berasa ketarik di bagian belakang Bagian pinggang bokong Itu kenapa ya dokter Apakah itu saraf kejepit Atau spasm otot dokter Bagaimana dokter mengenai kasus ini dok Oke terima kasih Pak Kurniawan untuk pertanyaannya Kalau tidak ada baal kesemutan Kemungkinan besar bukan saraf kejepit Namun untuk memastikan bahwa Tidak ada baal Tidak ada kesemutan itu Maka sebaiknya Bapak diperiksakan ke dokter Karena nanti ada tools Ada cara untuk memeriksa Apakah betul ada baal atau kesemutan Jadi disebutnya Kalau Bapak punya keluhan itu subjektif sifatnya Saya sebagai dokter itu harus mengkonfirmasi Saya periksa badannya Bapak itu saya colek-colek Saya suruh gerak Saya tahan-tahan Supaya ketahuan bahwa betul Tidak ada baal Tidak ada kesemutan Kalau memang tidak ada itu Biasanya bukan saraf kejepit Tapi artinya Bapak harus datang ke dokter Dan tidak semua dokter bisa periksa hal tersebut Seandainya dokternya bisa Ya monggo Tapi kalau enggak Bapak boleh cari siapa aja Yang bisa melakukan hal tersebut ya Pak ya Oke semoga menjawab ya Pak Kurniawan Jadi memang belum tentu semuanya itu saraf kejepit Termasuk yang saya ceritakan di awal tadi ya dokter ya Kalau saya itu bukan saraf kejepit Tapi hanya ototnya yang tegang ya dokter ya Oke dokter ya kita tahan dulu ya dokter Saya masih ingin banyak nanya-nanya ini Apalagi tentang IPM tadi ya dokter Tapi kita akan diskusi setelah pesan-pesan berikut ini Jangan kemana-mana ya pemirsa dokterku Halo pemirsa masih bersama saya Stefani Claudia dan juga dokter Novi Oke kita langsung lanjut aja ya dokter ya Karena waktunya tinggal sedikit ya Jadi saya ingin menanyakan tentang IPM ini ya Intervensi Bapak Pain Management ya dokter ya Kalau yang IPM itu tindakannya itu harus berapa kali ya dokter ya Tergantung Oh tergantung Tergantung kalau misalnya masalahnya cuma satu Instan kan hasilnya Udah satu kali IPM sembuh Kalau masalahnya muskuloskeletal Bukan masalah muskuloskeletal Seperti yang tadi sempat saya singgung ya Nah kalau ternyata masalahnya empat nih Masalahnya low back pain Source of pain ini bisa empat Bisa pada saat depan saya itu muncul empat Tapi belum tentu semuanya harus diobati Kalau saya obati satu nih pakai IPM kan dia straight to the point Dia sembuh untuk yang ini Tapi kalau ternyata yang tiga ini masih merupakan source of pain Maka gejala nyerinya masih bersisa Sehingga mungkin salah satu ini harus dioperasi Diobati atau mungkin yang lainnya Tapi kalau ternyata sudah hilang Bukan berarti obatnya masuk ke sini Enggak Tapi karena pada saat diperiksa itu Gejala yang saya tadi obati Dengan yang itu mirip-mirip Nah itu sebabnya Periksanya detil Enggak sebentar Biasanya bisa sejam periksanya Beda dengan Kalau dokter Kalau ke dokter Pernah Lima menit Sepuluh menit Selesai Kalau IPM itu enggak Biasanya enggak selesai dalam satu jam Biasanya Jadi harus luangkan waktu Tapi kalau misalnya masalahnya simple Lima menit periksa juga selesai sih So sebentar selesai Gitu Jadi tergantung dari source of painnya ada berapa Dan kalau di IPM itu Di bius total ya dokter ya Oh enggak Oh tidak Enggak Gini aja Sama seperti suntik biasa Sebenarnya cuma Guided by USG atau Siam Supaya presisi penempatan jarumnya Tapi enggak bius total Hanya lokal anestesi aja Oh lokal ya Jadi tetap bisa ngeliat Semua men-main HP Indonesia ya Iya Bisa men-main HP Iya betul Terus ini juga dok Pasti juga suka ditanyain Bukan suka ya Pasti semua pasien itu tanya Kalau misalnya saya melakukan IPM itu Resikonya apa ya dokter Itu pasti ditanyain ya dok Kayaknya dalam tindakan kesehatan apapun ya dok Bagaimana dok Mengenai resiko dari IPM Resiko pertama itu enggak sembuh Ya enggak sembuh kalau diagnosis dokternya itu Enggak pas atau IPM-nya enggak pas Tapi resiko yang lain yang terkait dengan obat itu Seperti obat-obat yang lain sama Bisa alergi Set efek ke lambung Ke ginjal Ke jantung Semua itu bisa ada Namun karena dosisnya kecil Karena memang dia presisi Dosisnya kecil Sehingga efek sampingnya jauh lebih kecil Lalu set efek akibat jarum dimasukkan Tentunya bikin nyerilah Tapi tergantung kita takut jarum atau enggak Bisa bingsan kalau takut jarum kan Tapi kalau enggak paling jarum disabut Bisa berdarah sedikit Paling setetes Enggak seember gitu Tutup seperti suntik biasa persis Lalu set efek terkait obat-obatan lain yang dipakai itu Biasanya bisa menimbulkan nyeri Padahal sudah nyeri kan Tapi itu satu dari seribu lah Karena obat itu ada pengawetnya Tapi 24 jam itu bisa hilang Memar itu bisa Infeksi itu bisa Walaupun pengerjainnya steril Tapi kan kita ini enggak direbus Kalau mau steril betul kan Direbus masuk otoclave Karena enggak ya Resiko infeksi masih ada Namun Ya kecil banget Itu aja sih Kecil banget ya Iya kecil banget Atau Bisa melenceng masuk ke tempat yang salah Kalau dispone itu bahaya Sehingga harus Dilakukan oleh dokter yang betul-betul Berkompeten Enggak boleh sembarangan dokter Betul Betul ya Iya dalam tindakan apapun Harus yang kompeten ya Iya Makanya di awal tadi Saya mengatakan ini bersama narasumber yang kompeten Dok-dok Kalau misalkan ya dok ya Itu harus melakukan Pos IPM-nya itu ya dok ya Harus melakukan pemeriksaannya Itu berapa lama dokter? Nah Kan katanya tadi jaminannya itu Sembuh instan Sehingga Begitu selesai Jarum dicabut Beres Sudah dibersihin Sudah diprester Itu langsung diperiksa Dan saat itu pun Kalau ada side effect itu ketahuan Namun biasanya Ada namanya recovery room Tapi walaupun bukan di kamar operasi Di cek tensi Nadi dan lain-lain Seatnya ada tindakan yang berpengaruh terhadap Kondisi-kondisi tersebut Maka akan terpantau dengan baik Seperempat jam Kalau sudah oke Obat sudah terima Seandainya masih perlu obat minum Sudah pulang Gitu Oke berarti cepat ya dok ya Cepat banget Ini kalau bahas IPM ini ya dok ya Kayaknya harus ada episode 2 ya dok ya Tidak hanya satu episode ya dokter Dokter tanpa terasa ya dokter Ini tuh ternyata kita udah di ujung acara dokter Mungkin ada pesan-pesan yang terakhir dari dokter Bagaimana dok Jadi kuncinya adalah Jangan takut sama nyeri Cuman harus tahu kapan berobatnya Skala 3 silahkan obat sendiri Kalau sudah lebih dari itu Harus ke dokter terlebih Kalau sudah 3 hari Tidak sembuh-sembuh Kalau sudah berobat Ke dokter-dokter dan tidak sembuh-sembuh Jangan lama-lama Sebulan dua bulan itu harus berpikir Apakah harus ke dokter seperti saya Atau Cari second opinion yang lain Jadi jangan Memelihara nyeri Tapi Pelihara aja kucing Atau apapun lah yang ibu bapak suka Gitu ya Dan kalau sudah sembuh Jangan lupa Harus exercise Harus dijaga Harus dituruti apa Nasihat dokternya Kalau saya ini cerewet Untuk memberi nasihat Supaya gak gampang kumat Karena mudah kumat lagi Karena biasanya penyebab nyeri itu Overuse Kebanyakan duduk Kebanyakan berdiri Karena postur yang salah Sehingga Ya harus dijaga Gitu Dan kalau misalnya perlu-perlu Nanti ada Telepon yang bisa Ditanyakan ke Audi Oke Iya Kan tadi ada nama Instagramnya tersebut ya dokter Iya Oke Kalau ngomong sekian opinion Ini benar-benar harus ada episode dua ya dokter Iya Oke dokter Novi Terima kasih banyak ya dokter Novi Yang berserta rekan-rekananya Yang sudah hadir ya hari ini Semoga bermanfaat Sangat bermanfaat dokter Terima kasih banyak dokter Novi Dari Bandung Pain Rehab Center Dan juga Peak Pain Rehab Clinic Oke pemirsa Itu tadi ya Diskusi kita ya Yang tanpa terasanya sudah satu jam Buat para pemirsa yang ketinggalan Itu bisa nonton di Youtube kami Dan jangan lupa Saksikan selalu dokterku Setiap hari Senin Sampai Jumat Jam 9 pagi Sampai jam 10 pagi Hanya di El Sinta TV Saya Stephanie Claudia Beserta kru yang bertugas hari ini Pamit undur diri Sampai jumpa Sehat selalu Sampai jumpa 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 Sampai jumpa